Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Di tengah gemburan batik industri berbahan sintetis, seorang perajin batik di Pekalongan tetap setia menekuni batik tulis warna alami karena memiliki nilai seni tinggi. Belasan orang didemak deklarasi dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres mendatang. Sementara Bacawa Preskibran Rakabuming, Safari Politik, kunjungi rumah produksi enting-enting gepuk di Kota Salatiga. Kami juga ajak Anda belajar pertanian ke desa wisata Mernak di Cilacap. Belasan orang relawan didemak mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo Mahfud MD. Mereka menargetkan perolehan suara kemenangan lebih dari 60 persen di Kota Wali. Deklarasi 12 organ relawan dari berbagai daerah di Jawa Tengah berlangsung di Demak minggu sore. Mereka menyatakan dukungan terhadap pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Baca Pres dan Bacawa Pres pada Pilpres 2020 mendatang. Deklarasi juga diikuti kadir partai koalisi. Selanjutnya para relawan akan melakukan deklarasi yang sama dengan berusukan ke desa-desa. Mereka menargetkan kemenangan hingga 60 persen lebih bagi pasangan Ganjar Mahfud MD di Kabupaten Demak. Inisiator 4 organ relawan ditambah 12 organ relawan yang lain itu sepakat. Dengan semangat yang kuat itu untuk mendeklarasikan dukungan atau menyatakan dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Deklarasi serupa juga dilakukan organisasi relawan Sobat Ganjar atau Sogan Nusantara di Jalan Pandanaran, Kota Semarang. Tenang Pak Ganjar, disini ada relawan adalah lahirnya si tukang sayur ini menjadi Sogan. Kenapa tukang sayur ini menjadi Sogan? Menjadi Sobat Ganjar Nusantara, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, calon presiden Republik Indonesia. Siap? Siap! Siap! Selain di Kota Semarang, relawan Sogan juga telah berkeliling ke sejumlah negara untuk menarik dukungan dari warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Ali Mustafiri melaporkan dari Demak dan Kota Semarang. Bakal calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju, Gibran Raka Bumingraka, mengunjungi rumah produksi enting-enting Gepuk di Kota Salatiga. Menurut Gibran, para pembuat enting-enting Gepuk kedepannya harus memperhatikan pemasaran dan kemasan agar lagu terjual di pasaran. Kedatangan Gibran Raka Bumingraka ke rumah produksi enting-enting Gepuk di Kota Salatiga disambut antusias oleh pendukungnya. Dalam safari politiknya, Gibran menyempatkan diri berbincang dengan pembuat sekaligus pemilik pabrik enting-enting Gepuk. Selain itu, ia juga melihat langsung pembuatan makanan khas dari Kota Salatiga ini. Gibran mengapresiasi pembuatan enting-enting Gepuk. Menurutnya, para pembuat makanan itu kedepannya harus lebih memperhatikan kemasan dan pemasaran agar enting-enting Gepuk bisa laku di pasaran. Kalau dari segi branding, dari segi nama kan sudah menasional ya sebagai oleh-oleh makanan khas Salatiga. Mungkin ke depan perlu kita doang lagi di marketing, di packaging-nya. Saat kunjungannya banyak juga warga yang meminta sebuah foto kepada Gibran. Usai mendaftarkan diri sebagai baca wapres dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran terus melakukan safari politik ke sejumlah wilayah. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Pemiman Muhammadiyah akan menggelar konsolidasi nasional untuk menyikapi situasi menjelang Pilpres 2024 mendatang. Namun, PP Muhammadiyah memastikan tidak akan berpolitik praktis. Sekretaris PP Muhammadiyah, Abdul Mukti, usai menghadiri Gerakan Nasional Revolusi Mental di Stikes Muhammadiyah, Kabupaten Tegal, mengatakan konsolidasi nasional nantinya akan dihadiri pimpinan wilayah Aisyah. Salah satu agenda adalah membahas sikap PP Muhammadiyah menyambut Pesta Demokrasi Pilpres 2024. Muti mengatakan, nantinya hasil konsolidasi hanya dalam bentuk himbawan normatif, di mana akan disajikan kriteria pemimpin yang dibutuhkan untuk membangun negeri. PP Muhammadiyah memastikan tidak ada rekomendasi satupun pasangan Capres ataupun Cawapres. Selain Pilpres, PP Muhammadiyah juga akan membahas soal pemilihan anggota legislatif. Mereka bernegosiasi dengan hasilnya biasanya berupa himbawan normatif. Dan yang sudah-sudah memang selalu ada himbawan normatif menyangkut kriteria. Kriteria pimpinan yang kita pilih, kemudian bagaimana warga persyarikatan Muhammadiyah ini menentukan pilihan, tentu saja dengan berbagai pertimbangan yang bersifat normatif, tidak bersifat politik praktis. Terima kasih.